Intro Hakim sudah meminta keterangan saya, itu adalah bagian mereka lagi Masalah nanti keputusan seperti apa, itu bukan-bukan aku Aku orang yang malah justru melihat, oh yaudah, mau berapapun yang dituntut oleh jaksa Saya sudah, Alhamdulillah, pada saat dia masuk pun yang pertama kali, yang sudah dimasukkan dalam penjara Saya sebenarnya sudah, ya sudah gitu Vicky Prasetyo dituntut 8 bulan penjara, begini respon Angelilga Jaksa penuntut umum atau CPU sudah membacakan tuntutannya terhadap Vicky Prasetyo di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 1 Juli terkait kasus pencemaran nama baik Vicky dituntut dengan hukuman 8 bulan penjara Terkait hal tersebut, Angelilga selaku pihak pelapor memberikan tanggapan Ia menyatakan bersyukur atas tuntutan tersebut yang membuktikan bahwa Vicky memang bersalah Ya Alhamdulillah, sebenarnya saya sudah tidak mengikuti Saya sudah dimintai keterangan, jadi saya sudah tidak mengikuti lagi kasusnya Kata Angelilga saat ditemui di bilangan timlian Jakarta Selatan selasa 6 Juli Perempuan berhijab itu mengaku sudah tidak terlalu mempersoalkan apapun hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan terhadap terdakwa nanti Angelilga sudah tak mau lagi terlalu memikirkan persoalan masa lalu Dia fokus ke masa sekarang untuk membahagiakan diri sendiri Justru semakin saya pasrah malah tambah gembira gitu Buat saya mau berapa lama sebenarnya sudah tidak saya pikirkan Tutur Angelilga Mantan istri Raja Dangdut Roma Irama itu mengaku sudah sangat bersyukur saat Vicky Prasetyo di gelandang Masuk ke dalam tahanan oleh kejaksaan Menurut Angelilga, hal itu sudah mengintisikasikan bahwa Vicky bersalah telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada dirinya Seperti diberitahukan sebelumnya, jaksa penuntut umum atau JPU membacakan tuntutannya terhadap Vicky Prasetyo di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 1 Juli Tuntutan ini berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik laporan Angelilga Jaksa dalam tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan Jaksa meminta Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara kepada suami Kalina Oktarani itu Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Vicky Prasetyo bin Hermanto dengan pidana penjara selama 8 bulan Dengan dikurangi masa terdakwa selama berada di dalam tahanan Dengan perintah terdakwa segera ditahan, kata jaksa di hadapan Majelis Hakim Kamis 1 Juli Jaksa dalam tuntutannya juga membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 kepada terdakwa Jaksa dalam kasus ini mengenakan pasal 335 KUHP pidana Jaksa dalam kasus ini mengenakan pasal 335 KUHP pidana penjara terdakwa 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 terd